Halo Sobat Pecinta Film, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan segala keinginannya. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jungle Cruise, yang rilis tahun 2021. Sebuah film yang menceritakan petualangan ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu, karena video ini akan jadi full content spoiler. Jadi langsung saja yuk kita masuk ke intronya. Let's go! Alkisah dimulai dari pasukan Spanyol yang sedang mencari pohon kehidupan di hutan Amazon, yang katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pasukan ini dipimpin oleh Don Lope de Aguare. Selama ekspedisi, satu persatu pasukan tumbang di perjalanan, dan pasukan yang tersisa diselamatkan sama suku pedalaman. Selama di sana, Aguare meminta mata panah suci sebagai kunci menemukan pohon kehidupan. Karena kepala suku menolak memberikan, Aguare pun menyerang dan membakar desa. Hal itu membuat Aguare dan pasukannya terkena kutukan tidak bisa meninggalkan sungai Amazon. Lanjut, kita diperkenalkan sama seorang arkeolog bernama McGregor, yang sedang menceritakan kisah pohon kehidupan seperti di awal film. Namun, para ilmuwan tidak percaya dan menganggap cerita McGregor tidak masuk akal. Lalu, saudaranya McGregor yang bernama Lily pergi meninggalkan ruangan. Dengan peta di tangannya, Lily berusaha masuk ke ruang penyimpanan barang. Di sana, Lily menyamar sebagai patung untuk menemukan peti berisi mata panah suci. Di lain sisi, datang seorang pangeran bernama Joakim, yang sedang mencari mata panah suci juga. Namun, barangnya sudah diambil sama Lily. Lily yang berusaha kabur malah ketahuan sama ilmuwan. Lily yang berusaha kabur naik tangga malah dihentikan sama Joakim. Hal itu membuat Lily bergelantungan di tangga yang mengarah ke luar. Joakim berjanji akan menyelamatkan Lily dengan syarat diberikan kotaknya. Ketika kotaknya sudah diberikan, Joakim malah menjatuhkan tangganya. Hal itu membuat Lily terjatuh di atas bis tingkat. Sementara Joakim terkejut karena mata panahnya tidak ada di dalam kotaknya. Lily yang sampai di rumah sedang menyiapkan barang-barang untuk pergi ke Amazon. Lanjut, kita diperkenalkan sama seorang nakoda bernama Frank. Selain sebagai nakoda, Frank juga sebagai pemandu tur untuk para penumpang di kapalnya. Selama perjalanan, Frank melakukan tipuan untuk menakuti penumpangnya akan bahaya di hutan Amazon. Tiba-tiba, datang suku pedalaman yang menyerang kapalnya Frank. Ternyata, mereka adalah bagian dari skenario. Hal itu Frank lakukan agar penumpang mau membayar lebih. Lanjut, Lily dan Max sampai di kota dekat sungai Amazon. Lily berencana menyewa kapal untuk menjaujahi mencari pohon kehidupan. Saat didermaga, Frank didatangi sama Tuan Nilo untuk menagih hutang dan menyita mesin kapalnya. Sementara Lily dan Max datang ke bar untuk mencari Tuan Nilo. Lanjut ke Frank yang diam-diam masuk ke kantornya Tuan Nilo. Di saat yang bersamaan, Lily mendatangi kantor Tuan Nilo untuk menyewa kapal. Frank yang ada di dalam menyamar sebagai Tuan Nilo. Awalnya, Frank menolak untuk membantu Lily agar dia pergi. Tapi setelah Lily mengatakan punya banyak uang, Frank pun mau membantu Lily. Dengan syarat bisa membuka laci yang terkunci. Ketika sedang bernegosiasi ongkos jalan, datanglah Max yang bersama Tuan Nilo yang asli. Mengetahui itu membuat Lily batal menggunakan jasanya Frank. Saat Frank melihat kalungnya Lily, yang di mana itu adalah mata panas suci, Frank pun memberikan harga murah untuk mengantar Lily ke tempat tujuan. Lalu, tiba-tiba datang Jaguar masuk ke dalam bar. Hal itu membuat suci bar menjadi takut. Frank rela bertarung untuk mengusir Jaguarnya pergi. Melihat Frank yang berani mengusir Jaguar, akhirnya Lily mau menggunakan jasanya Frank. Lanjut, saat Frank sedang memasang mesin kapal, datang Jaguar yang tadi di bar. Ternyata Jaguar itu adalah peliharannya Frank yang bernama Proxima. Lanjut, saat Lily naik atas kapal, dia melihat banyak burung yang ditangkap. Lily yang ingin melepaskan burung, malah dijebak dan dimasukkan ke dalam kandang. Frank yang ketahuan sama Tuan Nilo karena mengambil mesin kapalnya, memutuskan untuk pergi meninggalkan dermaga tanpa Lily. Sementara Lily yang di dalam kandang berhasil kabur. Frank yang melihat burung lepas, mengetahui posisi Lily dan berusaha untuk membantunya. Sebelum pergi, Lily membebaskan hewan-hewan yang ditangkap. Karena kapalnya jauh dari dermaga, Lily menggunakan katrol untuk menghindar dari penculik. Karena Lily tidak bisa berenang. Tiba-tiba dari dalam air datang kapal selam yang dikomando sama Joakim. Dengan senapan mesinnya, Joakim berusaha menembaki kapal yang dinaiki sama Lily. Hal itu membuat mesin kapalnya menjadi mati. Frank pun turun dari kapal untuk mengambil minyak agar mesin kapalnya menyala lagi. Lalu, Joakim menggunakan torpedo untuk meledakkan kapalnya Frank. Dengan kecepatan penuh, Frank berhasil menghindar dari torpedo-nya. Ketika kapal selam Joakim ingin mengejar, baling-balingnya malah tersangkut tali. Hal itu membuat kapal selamnya menabrak dermaganya Tuan Ilo. Lanjut, selama perjalanan, mereka bertiga mulai akrab dalam satu kapal. Kemudian, Lily menggunakan kamera jadulnya untuk merekam perjalanan. Lalu, Lily merasa kalau kapalnya keluar dari jalur yang ditentukan. Frank pun mencoba meyakinkan Lily kalau jalur yang diambil sudah benar. Tapi Lily tetap ingin mengubah jalurnya sesuai yang ada di peta. Di lain sisi, Joakim merasa bingung karena sungai Amazon banyak sekali cabangnya. Dia menggunakan catatan Aguare untuk menemukan lokasi Aguare dan pasukannya. Balik lagi ke Meg yang merasa lapar karena di kapal tidak ada makanan. Lalu, Frank menggunakan tikus untuk menangkap ikan piranha. Setelah makan malam, Meg memutuskan untuk tidur. Sebelum pergi, Frank memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke kabinnya. Saat Meg bersiap untuk tidur, Dia dikejutkan sama Proxima yang mengejar. Frank dengan santai menenangkan Proxima agar tidak menyerang Meg. Hal itu membuat Lily merasa kalau Frank tidak bisa dipercaya. Di lain sisi, Joakim dan pasukannya berhasil menemukan Aguare yang membatu. Dengan setetes air, Joakim berhasil membangkitkan Aguare. Hal itu Joakim lakukan agar Aguare mau membantunya mencari mata panas suci. Keesokan harinya, Frank meminta bantuan Proxima untuk mencuri mata panas suci dari tasnya Lily. Di luar dugaan, mereka melewati sungai yang deras yang menuju air terjun. Frank dengan sekuat tenaga berusaha memutar kapalnya ke sisi sungai. Karena posisi kapal yang oleng, membuat botol anggur punya Meg menjadi tumpah. Proxima yang awalnya ingin mencuri mata panas suci, malah menjilati anggur. Hal itu membuat Proxima menjadi mabuk. Lanjut, ketika Frank dan Meg mencari kayu bakar, Lily diam-diam membuka kabinnya Meg. Dan alangkah terkejutnya Lily mengetahui masa lalunya Frank. Yang dimana si Frank ini dulunya berusaha mencari pohon kehidupan juga. Ketika ditanya, Frank mengakui kalau dia sudah berhenti mencari pohon kehidupan itu. Karena dia menganggap kalau pohon itu hanyalah mitos. Saat mereka keluar kabin, tiba-tiba mereka ditembaki bius dan dibawa suku pedalaman. Mereka pun dibawa menghadap ke kepala suku. Di sini, Frank bisa berkomunikasi dengan mereka. Lily diharuskan menyerahkan mata panas ucinya. Lily yang tidak mau menyerah dan berhasil melepaskan ikatannya, Lily langsung mengambil senjata dan mengancam dengan tombak. Merasa kalau Lily serius, akhirnya kepala suku membuka kedoknya Frank. Yang dimana mereka sudah berteman baik sama Frank sejak lama. Frank minta bantuan mereka untuk bersandiwara agar bisa mendapatkan mata panas ucinya. Lily yang kesal langsung menghajar Frank yang selalu membohonginya. Kemudian Lily meminta bantuan kepala suku untuk menafsirkan makna di mata panahnya. Kepala suku menjelaskan kalau pohonnya tidak jauh dari sini. Tiba-tiba secara mengejutkan datang Aguare dan pasukannya untuk merebut mata panahnya. Frank bertarung dengan Aguare untuk merebut kembali mata panahnya. Dengan cepat, Aguare menusuk Frank dengan belati. Saat jatuh, Frank langsung melepar mata panahnya ke arah Lily. Lanjut, Lily dan Mac dikejar Aguare dan pasukannya. Ketika hampir dapat, Aguare dan pasukannya ditarik lagi ke dalam hutan, karena kutukan mereka tidak boleh meninggalkan sungai. Lanjut, keesokan harinya, Lily dan Max menemukan Frank di pinggir sungai. Mereka kaget karena Frank tidak mati meskipun belatinya masih menancap. Saat di kapal, Frank menceritakan yang sebenarnya. Kalau nama aslinya adalah Francisco. Dan dia ikut Aguare mencari pohon kehidupan sekitar 400 tahun yang lalu. Pada tahun 1556, Aguare dan Frank pergi ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan. Guna menyembuhkan anaknya Aguare yang sakit. Frank adalah kartografer yang membuat peta yang digunakan sama Lily. Selama ekspedisi, mereka tidak mampu melawan kekuatan alam. Sementara pasukan yang tersisa diselamatkan sama suku pedalaman. Di sana, mereka disembuhkan dari bunga ajaib di pohon kehidupan. Kemudian, Aguare meminta bunganya untuk diberikan ke anaknya. Kepala suku yang menolak, akhirnya diserang sama Aguare. Karena mata panas suci-nya dibawa sama anak kepala suku, Aguare yang ingin merapas dihentikan sama Frank. Di tengah sekaratnya, kepala suku mengutuk Aguare dan pasukannya. Karena kejadian itu, Aguare dan Frank selalu berkelahi. Berapa kalipun Frank ditusuk, dia tidak akan mati. Karena yang kena kutukan akan hidup abadi. Karena bosan harus terus bertarung, Frank pun menjebak Aguare dan pasukannya ke dalam lubang yang jauh dari sungai. Sehingga, Aguare dan pasukannya berubah menjadi batu. Setelah itu, Frank menghabiskan waktu 400 tahun dengan membangun rumah dan bermaka di dekat sungai. Dari momen itulah, Lily mulai simpati dan suka sama Frank. Di lain sisi, Meg dan kepala suku yang mendayung perahu didatangi sama Joakim. Si kepala suku pergi melarikan diri, sementara Meg pasrah dibawa sama Joakim. Setelah Joakim mengancam akan menghancurkan desa, Meg pun memberitahu kemana Lily pergi. Di lain sisi, Frank dan Lily telah sampai di suatu tempat. Yang ternyata, pohon yang dicari ada di dasar sungai. Lalu Frank mencoba untuk masuk ke dalam. Tapi gerbangnya sangat kecil. Kemudian, Frank meminta bantu Lily untuk masuk membuka gerbang. Namun masalahnya, Lily tidak bisa berenang. Lanjut, Frank mengajari Lily berenang untuk masuk ke dalam. Ketika di dalam, Lily tak sengaja menginjak tombol jebakan. Lily dengan cepat mencari tuas untuk membuka pintu. Hal itu membuat air sungai tersedot ke dalam. Di saat yang bersamaan, datang Joakim bersama Meg. Karena Meg bisa ngeras sama Joakim, akhirnya Lily memberikan mata panas sucinya. Lanjut, mereka semua pun masuk ke dalam. Dan mengetahui kalau pohonnya sudah mati. Untuk menghidupkan pohonnya, Lily dan Frank harus menyatukan mata panas sucinya di dinding batu. Setelah itu, pohonnya hidup kembali dan ditumbuhi bunga ajaib. Joakim yang tamak mengancam hanya boleh dua bunga yang diambil. Lily dan Frank pun mengatur rencana untuk menipu Joakim. Dengan cara, Lily menembak Frank sampai jatuh. Sehingga Joakim mengira kalau Frank sudah mati. Ketika Lily dan Joakim menaiki pohon untuk memetik bunganya, di saat itulah Frank menyerah awaknya Joakim. Lanjut ke Lily yang berusaha mendapatkan bunganya. Karena tanpa cahaya bulan, pohonnya akan mati. Lalu Joakim berusaha merebut bunganya dari Lily. Dengan cepat, Lily melempar bunganya ke Frank. Di saat yang bersamaan, datanglah Aguirre yang berusaha merebut bunganya. Tidak ingin Lily disakiti, Frank pun mengatakan kalau bunganya ada pada dirinya. Hal itu membuat Frank dikejar sama Aguirre dan pasukannya. Sementara Joakim yang ingin menyerang Lily karena kesal, Mac pun menghajar Joakim sampai dia tertimpa batu. Di lain sisi, Aguirre dan pasukannya terus menyerang Frank untuk mendapatkan bunganya. Namun mereka tertipu karena Frank memberikan bunganya ke Mac. Lanjut, Frank sengaja menaburkan kapalnya ke batu besar. Hal itu membuat air sungainya menjadi kering. Karena tidak ada sungai, mereka ditarik akar dan menjadi batu. Lily yang sedih menaruh bunga di patungnya Frank. Hal itu membuat Frank terbebas dari kutukan. Lily yang senang langsung memeluk Frank dengan perasaan bahagia. Tidak hanya itu, saat sinar bulan masuk ke dalam gua, terdapat satu bunga lagi yang tersisa. Hal itu membuat Lily berhasil menemukan obat untuk berbagai macam penyakit. Dan di akhir ending, mereka semua kembali ke pelabuhan. Dan film pun selesai.